Intro Shalom Bapak Ibu Sudara yang diberkati Tuhan Kebenaran kita hari ini 2 September 2024 berjudul Mengibarkan Bendera Kristus Kalau kita membaca Alkitab Sejak gereja mula-mula orang Kristen itu unik Dan mungkin juga dipandang awkward Aneh atau bisa dinilai tidak wajar Dan itu tidak bisa dihindari Yesus sendiri dipandang kerasukan Beelzebul Atau dianggap gila Paulus sendiri juga dianggap gila Bagaimanapun Kalau kita mengikuti jejak Tuhan Yesus Secara konsekuen dan konsisten Kita menjadi tidak sama dengan dunia ini Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 2 Yang dimulai dengan mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup Yang kudus dan yang berkenan Kemudian berubah oleh pembaharuan budi Sejatinya kekristenan yang kita miliki adalah kekristenan yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar kita Karena kita bisa berkonformis Artinya menyesuaikan Dan lebih parah lagi Kemudian kita kompromi Artinya kita tidak berani menampilkan jati diri yang sesungguhnya Sehingga kita kehilangan kekristenan yang orisinil Dan kita berhianat kepada Tuhan Kita harus berani memilih Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan Memilih Tuhan sebagai satu-satunya kesenangan Ini akan membuat kita berbeda dengan dunia sekitar Namun Ini yang kemudian membuat kita tertolak oleh dunia Karena Kita tidak mau satu kemistri dengan dunia Kita harus terus mengalami perubahan Metamorfosa Kita harus berani kehilangan kesenangan Dimana kita berprinsip hanya Tuhan Itu kesenangan dan kebahagiaan kita Kalaupun kita studi Berkarir Mencari nafkah Berkeluarga Apapun yang kita lakukan Kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah Jadi Kita tidak memiliki bagian apapun dalam hidup ini Hidup ini harus sepenuhnya untuk kesukaan Tuhan Jadi kalau kita masih punya kesenangan-kesenangan Yang Tuhan tidak ikut menikmatinya Pasti kita tidak hidup untuk kemuliaan Allah Disini dibutuhkan latihan terus Dan roh kudus menuntun kita terus Orang akan menilai kita lebay Hiperbola Berlebihan Sejatinya Inilah standar kekristenan Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21 Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Pemasmur mengajarkan kepada kita Di dalam masmurnya Masmur 73 ayat 25 sampai 26 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau Selain engkau Tidak ada yang ku ingini di bumi Jadi kita harus terus membenahi diri Selalu ingatkan pada diri kita sendiri bahwa Life is short Life is tragic So prepare your life for everlasting life Ayo kita persiapkan hidup kita untuk kekekalan Sehebat Sekaya Semewah bagaimanapun Semua akan berakhir Dan semua kita akan menghadap tahta pengadilan Allah Lalu apa yang kita mau banggakan Apa yang kita andalkan Tuhan harus jadi Satu-satunya kebahagiaan kita Satu-satunya kesenangan kita Jika demikian Kita tidak bisa membanggakan diri Karena apapun yang kita miliki Tidak bisa menjadi kesenangan atau kesukaan Apapun Jangan menikmati apapun Kalaupun kita menikmati sesuatu Karena kita menikmatinya bersama Tuhan Atau karena Tuhan Kalau kita punya keluarga dan kita menikmati keluarga Namun keluarga bukan menjadi kerajaan kita Kalau kita memiliki kedudukan Bukan kita menikmati Melainkan karena kita ditaruh Tuhan disitu Untuk melakukan pekerjaannya Roh kudus akan menolong kita Bagaimana kita Menempatkan diri secara presisi atau tepat Jadi intinya Jangan punya kebahagiaan selain Tuhan Praktek Implementasi dari semua ini Baru kita mengerti ketika kita Melangkah Dan masuk ke dalamnya Kalau hanya mendengar atau membaca Ini abstrak Sebab Allah itu bisa dinikmati Sebagaimana orang pria menikmati wanita Atau sebaliknya Sebagaimana istri bisa menikmati suami Atau sebaliknya Sebagaimana orang tua bisa menikmati Anak-anak Atau sebaliknya Kita harus menghayati hal ini Dengan satu pemikiran Untuk apa kita hidup Untuk apa kita punya nafas dan darah Kalau kita tidak hidup Dalam persekutuan yang harmoni dengan dia Bagaimana kita bisa memiliki Persekutuan yang harmoni dengan Tuhan Kalau tidak menjadikan dia kesukaan kita Tuhan berkata Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan 100% untukku Atau tidak usah sama sekali Memang ini bukan hal yang mudah Tapi kita harus melangkah dan belajar Juga roh kudus akan menolong kita Jadi yang pertama Bukan hanya fantasi Yang kedua Seiring dengan Tuhan menjadi satu-satunya kebahagiaan kita Kita hidup suci Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita satu-satunya Maka kita sulit berbuat dosa Sampai tidak bisa berbuat dosa Takut akan Allah jelas Tapi hal yang kita benar-benar menjadi trauma Tak bisa digambarkan Sebab itu adalah pengalaman batin Pengalaman hati kita Ketika Tuhan menjadi kebahagiaan kita Lalu kita berbuat sesuatu yang melukai dia Sakit sekali kita Mari kita membangun masyarakat kerajaan sorga Yang berbeda dengan lingkungan dan manusia lain Inilah kehidupan orang Kristen yang orisinil Yang sejati Yang asli Gerakan ini akan membuat kita menjadi manusia yang berbeda dengan orang di sekitar kita Dan ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah Perjuangan yang berat Dimulai dari diri kita sendiri Kita mau mengibarkan bendera kekristenan yang sejati Bendera Kristus Yaitu dengan cara mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita Demikian kebenaran kita hari ini Selamat berjuang mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia Renungan Truth versi audio dapat diunduh melalui truth.id slash voice Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 021 4584 2381 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!